Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video tutorial kali ini Saya akan membahas tentang VPN ya Kita akan bahas sebuah VPN yang cukup bagus Yang bisa kita pakai di smartphone kita Dan ini tentu saja geretongan teman-teman ya Simak terus video ini teman-teman Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya Untuk VPN yang akan kita bahas kali ini adalah Avas One teman-teman Mungkin teman-teman sudah kenal ya Dengan Avas One ini Ini terkenal sekali dengan produk antivirusnya Dan sekarang di APK atau di aplikasi pada smartphone ini Avas One juga menyediakan VPN Skur Connection Nah teman-teman bisa lihat disini ya Ada VPN Skur Connection Selain juga teman-teman bisa melakukan Smart Scan atau Deep Scan atau Wifi Scan dan sebagainya Nah kita akan melihat bagaimana Kinerja dari VPN Avas One ini Apakah cukup bagus, cukup akurat Untuk dipakai di smartphone kita Sekarang kita mulai saja ya Kita koneksikan VPN ya Teman-teman masuk saja ke Explore Kemudian masuk ke Online Privacy ini Klik saja pada VPN Skur Connection Nah kita lihat disini Untuk server location-nya Kita lihat ya Nah ada banyak sekali server location ya Ini banyak banget Teman-teman bisa melihat disini Cukup banyak pilihannya Dan tentu saja ini memberikan Keleluasaan kita Untuk memilih IP-IP Pada setiap negara Mungkin ini akan berbeda-beda Di setiap koneksinya ya Untuk IP yang muncul Kita coba sekarang untuk Pakai yang ini saja United Kingdom London Nah ini sudah saya pilih ya Kemudian disini Ada keterangannya Real IP Kemudian virtual IP Nanti virtual IP-nya ini akan muncul Ketika kita meng-onkan VPN-nya Nah kekurangan dari Avas One ini Ini ada data limit-nya ya Teman-teman ya Karena ini versi Versi keretongannya Jadi tentu saja Ada limit dari Pemakaian VPN-nya disini Untuk 5 hari ini dibatasi Menjadi 5GB Renew in 5 days Berarti ini akan diperbarui Dalam waktu 5 hari Mungkin ini Maksudnya seperti itu ya Jika sudah penuh Sampai 5GB Atau sudah habis Jatah data limit-nya Sampai 5GB Maka pada hari kelima Mungkin ini Akan diperbarui lagi Mungkin seperti itu Teman-teman ya Ini saya juga baru pakai Ini baru 1,3GB Punya saya Oke kita Koneksikan ya Untuk mengkoneksikannya Teman-teman bisa melihat Disini ada Tombol off Ini berarti VPN-nya off Kita klik saja Nah dia akan on Kita tunggu ya Sampai virtual IP-nya ini Muncul teman-teman Oke Nah ini Virtual IP-nya Sudah muncul Dengan IP 5.62.43.232 Oke setelah itu Jangan lupa untuk Setting Lokasi Smartphone-nya ya Masuk saja ke Pengaturan Atau setting Ini saya pakai Xiaomi ya Kemudian mungkin Untuk Pengaturan di HP teman-teman Berbeda ya Setelah itu Masuk ke Additional setting Kemudian Regen Nah ini sudah saya Set di United Kingdom Sekarang kita Lihat apakah VPN ini Benar-benar akurat Di London Atau di United Kingdom Kita cek Dengan cara Masuk ke Google Chrome Saya pakai Google Chrome ya Kemudian Teman-teman Ketikan HUR dulu HUR.net Oke Ada 100% Tidak ada Kendala pada Web RTC Berarti Untuk VPN ini Support dan aman Oke Antara IP dan DNS Juga sama Kemungkinan Kalau IP dan DNS Sama ini Akan akurat Teman-teman Ketikan disini Misalnya HUR.f T Ya Kita lihat Nah disini Agree saja Kita lihat Kita scroll Sampai ke bawah Nah ini adalah IP Atau lokasi Yang terdeteksi Benar-benar Di United Kingdom Lokasinya Di Great London Nah berarti Untuk Avasuan ini Cukup akurat Teman-teman ya Antara Yang ada di IP Avasuan Atau di VPNnya Avasuan Dengan Yang terdeteksi Di Google Berarti Sesuai Dan ini cukup Bagus teman-teman ya Nah seperti itu ya Teman-teman ya Untuk Avasuan Teman-teman nanti bisa Download melalui link Di deskripsi video saya Silahkan dipakai Dan digunakan Semaksimal mungkin Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi